Eh, kamu gimana? Masa kamu bersyukur Mbak Tiwi Jatoh? Bukan bersyukur, maksudnya lo kan jalan jadi gue gak ada saingan. Oh iya ya. Hai penonton Youtube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Andri Sulisti Andri ingin ngucapin terima kasih. Sudah setia menonton T.O.P. Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus tayangannya di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus T.O.P. Tukang Ojek Pengkolan setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia Bagian Barat hanya di RCTI. Oke. Mbak. Ojek Mbak. Udah gak, semakasih. Panas Mbak kalau jalan. Mendingan ya ke Ojek. Gak apa-apa Mas, biar sehat. Lagian juga saya gak bawa uang. Kalau misalnya Mas mau nganterin saya secara gratis atau cuma-cuma, baru saya mau. Begini hari mana ada yang cuma-cuma, Mbak. Semuanya bayar. Tinggal di mana begini hari masnya cuma-cuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng. Ngapain beli sarapan? Kan Mbak udah bilang, Mbak tadi masak. Ini bukan sarapan, Mbak. Ini obat nyamuk. Oh, seperti itu. Kirain. Eh, tapi di kosan sini kagak ada nyamuk kok. Iya, gak ada nyamuk sih, Mbak. Tapi buat jaga-jaga aja. Soalnya sekarang lagi banyak kasus DBD. Seperti itu. Pok, Boim. Iya, Mbak. Kenapa, Mbak? Abis ini langsung bersih-bersih rumah ya. Bersih-bersih rumah, terus abis itu semprotin obat nyamuk. Iya, Mbak. Eh, satu lagi. Jangan lupa, roteng. Roteng bersihin semuanya, ya. Iya, Mbak. Kerjaannya banyak banget ya, Mbak. Tenang, Pok. Nanti tiwib bantuin kok. Beneran, Neng. Yaudah, kita bagi-bagi tugas ya. Oke, kalau gitu tiwi beresin kamar tiwi, mbak beresin sisanya. Nggak. Kirain dibagi rata. Enggak lah, Pok. Eh, jak, 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 jak. Ya. Kamu dari tadi udah dapet berapa penumpang? Borok-borok. Belum. Kenapa? Alhamdulillah. Kalau kayak gitu, Mas. Sama kayak saya. Hehehe. Kirain, mau nanya apa, lu? Mana, jak? Jak! Jak! Berangkat! Oh, jak! Tuh, bagian bawahnya belum, Pok. Iya, Mak. Abis itu bagian samping tuh kebiasaan sih. Suka di lupa-lupa ini jadi kelewat, dah. Iya, Mak. Yang bener. Ngelap tuh jangan cuma sreko, sreko. Pakai tenaga. Suka nyisain debu tuh di situ. Balik dulu lapnya. Supaya debunya nggak nempel lagi. Seperti itu. Iya, Mak. Ya, mulut. Dikir jalan, enggak. Ma, nggak jadi nyapu, Mak. Mak, Gio pamit kerja dulu, ya. Jadi, semangat bener yang mau kerja. Iya, soalnya kan hari pertama syuting. Jadi, harus semangat. Eh, jangan cuma hari pertama semangatnya. Semangat tuh harus terus-terus-terus setiap hari semangat, ya. Iya, pasti dong, Mak. Yaudah, Gio pamit kerja dulu, ya, Mak. Assalamualaikum. Mak, suara apaan tuh, Mak? Tau, lihat, Gio. Temenin, Mak. Ya, seperti itu. Yaudah, yuk. Ya ampun. Kenapa, Neng? Lampau sama rumah lagian, ngagetin aja sih. Aduh, maaf. Masa apa yang sakit? Kaki tiwi, Mak. Sakit banget. Ma, ambil obat kosong, ya. Gak usah, Mak. Kalau kaki terpilir itu lebih bagus dipakein es. Mak, ada es batu gak? Ya, gak ada, Neng. Yaudah deh, kalau gitu tiwi yang beliin aja. Ayo, ayo, ayo. Ma, minta tolong sama kang Tis aja. Tuh, sudah. Gak sih, Mak. Pak, tolong ambil yang tiwi R putih dong. Buat ngerendam kaki, Neng? Ya, bukan, Pak. Buat tiwi minum, haus. Oh, ya udah bentar, ya. Siap, Pak. Kok ditinggang? Sampai. Sampai, sampe, sampe. Sampai, gue juga sampe. Tapi saya yang duluan. Halo, Mak. Iya, Mak. Saya kesana sekarang. Mau nganter siapa? Ah, bukan nganter, Jack. Tapi disuruh emak buat beli es batu. Soalnya mba tiwi katanya jatuh. Alhamdulillah. Eh, ay, kamu gimana? Masa kamu bersyukur mba tiwi jatuh? Bukan bersyukur. Maksudnya lo kan jalan. Jadi gue gak ada saingan. Oh, iya, iya. Kenapa saya gak kepikiran, ya? Buat dulu hadapan tuh. Katel. Rangkaan. Lepas, pelan-pelan. Sih sakit, ya? Iya, Mak. Pok, tolong lanjutin gue beres deh, ya. Lagian ngapain sih? Pakai naik-naik ke kasur. Jadi jatuh dah. Iya, Pok. Maaf. Lagian tadi di atas lemari tuh kotor banget. Jadi saya beresin deh. Kok khawatir ya sama tiwi? Bukan gitu. Kerjaan saya jadi makin banyak. Eh, udah. Lanjutin aja beresnya. Iya, Mak. Eh, Pok. Iya, lupa. Hampir saya bawa lagi. Makasih, Pok. Udah buruan. Makan nengit. Sakit. Baidah, buka usaha warteg aja, Mbak. Yah, Bude. Usaha dagang nasi uduk gini aja jarang yang beli, Bude. Apalagi usaha warteg. Ya, maksudnya bukan jualan di sini, Mbak. Sewa tempat. Jadi jualannya di tempat yang rame. Duit lagi dong, Bude. Ya, iya. Kan masih ada tuh duitnya. Yah, Bude lupa ya. Duitnya kan cuma dua juta, Bude. Lah mana cukup sih? Bakal sewa tempat. Bakal modal masak. Iya, iya. Enggak cukup ya, Mbak. Enggak cukup lah, Bude. Bu. Emang mau cek, Por? Iya. Eh, Bude. Ntar nih jangan lupa ya. Kalau pulang, rasalah di bawah. Oh, iya. Por, yawes. Ini sisa risolnya. Kasihku Winda. Windi, Winda. Iya, iya. Windi. Yawes ini. Mbak, entah. Masaknya ya. Iya, iya, Bude. Siya, Mas, Por. Yang dibekelin buat gebetan. Eh, Bu, gak usah aja, Bu. Aku udah janji mau nganterin orang, ya. Kan 17. Loh, ini gak dibawa? Udah, gak usah. Eh, Gie, Mas, Por. Eh, Mas, Por. Gini, nih, Mas, Por. Yaudah, Mbak Edah. Kalau gitu, Buda pulang dulu ya. Menjagain Adi. Oh, iya, iya, Buda. Eh, tapi Buda. Ini ya, daripada risolah Mbak Hazir kan ya. Mendingan buat saya, Buda. Oh, iya, iya, buat Beda aja. Makasih, Buda. Yawes, kami dulu ya. Beda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beda. Shalamualaikum.